Hal ini cukup membuat Rahman kaget, precious people, atau university di Malaysia. Kamu jangan kaget bahwa di atas posisi rektor atau nape chancellor itu masih ada lagi posisi di atasnya. Oke, precious people, ini adalah hal yang sangat unik bagi Rahman. Karena kita di Indonesia sama-sama paham bahwa posisi tertinggi di jajaran universitas atau kampus adalah rektor. Akan tetapi, precious people, ketika kalian berada di Malaysia, jangan kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Camujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Camujib TV guys. Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video lagi yang direkos oleh teman-teman sekalian. Yaitu daripada channel Bang Rahman Wise guys. Di sini adalah hal tershock ya, 5 hal unik di Malaysia. Part 2, part 1-nya teman-teman boleh tengok langsung linknya di deskripsi. Jadi channel Bang Rahman ini membahas tentang Malaysia dan juga Indonesia guys. Jadi itu sangat-sangat menarik sekali. Tampak lama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Jangan kaget ketika kamu menemukan 5 hal ini ketika berada di Malaysia. Oh, apa aja tuh guys? Jangan lupa guys, support terus dan subscribe. Well, hello precious people. Halo tuan dan puan, selamat datang di YouTube channel Rahman Wise. Sebelumnya Rahman mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah mau subscribe channel YouTube ini. Buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube ini, Jangan lupa tekan tombol merah di bawah ini dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari Rahman. Oke. Oke teman-teman semua, jadi sebelumnya Rahman juga sempat membuat video tentang culture shock selama di Malaysia. Dan ternyata viewersnya membludak serta banyak banget subscriber dan teman-teman viewers dari Malaysia. Rahman sendiri merasa sangat-sangat senang dan bangga karena Rahman merasa bisa bertukar pikiran dan juga bertukar budaya kepada teman-teman yang berada di negara Malaysia. Selain itu, Rahman juga merasa senang sekali karena ada banyak sekali komentar-komentar positif dari kalian semua di kolom komentar channel YouTube ini. Oke teman-teman semua, di part kedua kali ini kita juga masih tetap akan membahas mengenai culture shock yang Rahman rasakan selama berada di Malaysia. Oleh karena itu, kalian perlu tahu dan kalian perlu memberitahu ke orang-orang di sekitar kalian sebelum kalian ke Malaysia. Kalian harus tahu hal-hal berikut. Tapi teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, Rahman mau mendisclaimer dulu bahwa apa yang Rahman sampaikan ini merupakan base atau berasal dari apa yang Rahman rasakan dan apa yang Rahman amati sendiri. Jadi jika ada perbedaan, Rahman mohon maaf, kita hanya bertukar pikiran dan juga bertukar informasi yang Rahman dapatkan selama berada di sana. Oke precious people, yang pertama, harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah dibandingkan harga buah di Indonesia. Hal ini cukup membuat Rahman kaget precious people karena Rahman merasa ya mungkin di Malaysia akan jauh lebih mahal. Karena kursus ringgit juga jauh lebih tinggi dibandingkan matanya uang rupiah kan precious people. Akan tetapi ternyata harga buah di Malaysia justru jauh lebih murah. Bahkan itu tidak dijual di pasar-pasar tetapi dijual di sualayan seperti sualayan yang sering Rahman gunakan sebagai tempat untuk membeli buah ketika berada di Malaysia. Itu namanya NSK. Rahman gak tahu apa itu kepanjangannya. Mungkin teman-teman dari Malaysia bisa menjelaskan apa kepanjangan dari NSK. Tapi yang pasti teman-teman harga buah di Malaysia itu jauh lebih murah. Hanya berkisar belasan ribu sampai dua puluh sekian rupiah saja ketika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Rahman juga bingung teman-teman kenapa harga buah di Malaysia itu bisa jauh lebih murah daripada di Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa pasokan atau produksi buah di Indonesia itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman di negara Malaysia. Tapi kenapa harga buah di sana bisa jauh lebih murah. Ini adalah salah satu keuntungan yang akan kamu rasakan ketika kamu berada di Malaysia. Yang kedua precious people, tuan dan puan ketika berada di Malaysia Rahman mengamati bahwa di sana ternyata banyak banget burung gagak. Rahman gak tahu apa itu penyebabnya dan apa itu alasannya. Mungkin teman-teman dari sana juga bisa menjelaskan atau ada yang tahu bisa komen di kolom komentar. Tapi precious people ketika kalian berada di Malaysia, kalian akan banyak sekali melihat burung gagak yang berterbangan ketika berada di sana. Nah khususnya Rahman sendiri selama berada di Malaysia menetap di wilayah Selangor dan di sana Rahman melihat dan mengamati banyak sekali burung gagak. Dan itu membuat Rahman juga merasa sedikit kaget. Wah ternyata di sini ada banyak banget burung gagak. Karena di Indonesia bahkan Rahman merasa jarang menemukan burung gagak. Yang ketiga precious people, ketika kamu berada di Malaysia, kamu tidak perlu kaget ketika kamu menemukan banyak produk Indonesia yang dijual di sualayan-sualayan atau supermarket di Malaysia. Oke precious people, hal ini merupakan salah satu hal unik yang Rahman temukan ketika Rahman berada di Malaysia. Karena Rahman juga melihat banyak sekali produk-produk Indonesia yang ternyata diekspor ke negara Malaysia dan akhirnya dijual di sana. Nah tapi tidak keseluruhan produk-produk yang ada di Malaysia itu adalah produk dari Indonesia. Ada beberapa produk-produk Indonesia yang ternyata juga dijual dan dipasarkan di Malaysia. Baik itu produk makanan ataupun produk kebutuhan bayi dan lain sebagainya. Yang keempat, ketika kamu masuk ke wilayah pendidikan atau ke lingkungan pendidikan khususnya universitas atau university di Malaysia. Kamu jangan kaget bahwa di atas posisi rektor atau nape chancellor itu masih ada lagi posisi di atasnya. Oke precious people, ini adalah hal yang sangat unik bagi Rahman. Karena kita di Indonesia sama-sama paham bahwa posisi tertinggi di jajaran universitas atau kampus adalah rektor. Karena rektor dalam istilahnya merupakan seorang pemegang kekuasaan tertinggi di universitas. Akan tetapi precious people ketika kalian berada di Malaysia, jangan kaget kalau posisi rektor atau nape chancellor sebutan teman-teman di Malaysia itu adalah posisi kedua. Karena posisi pertama yang berada di university atau berada di universitas itu bukan nape chancellor. Akan tetapi chancellor itu sendiri. Dan plot twistnya adalah kalian tahu siapa yang berhak memegang posisi chancellor itu sendiri? Ya, yang berhak memegang posisi chancellor adalah sultan yang memegang wilayah kekuasaan dari universitas tersebut. Nah precious people, tuan dan puan sebagai salah satu contoh nih ketika Rahman berada di sana, Rahman mengikuti banyak sekali kegiatan yang diadakan oleh Universiti Putra Malaysia. Nah sebagai contoh, di Universiti Putra Malaysia nape chancellor atau rektornya itu sendiri adalah beliau. Sedangkan chancellor atau pemegang kekuasaan tertinggi di universitas sendiri adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Syarafuddin Idris Syah Alhajj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syah Alhajj. Yang dimana beliau ini merupakan sultan daripada negeri Selangor. Yang kelima precious people, ketika kalian berada di Malaysia, kalian jangan kaget kalau kalian nanti akan menemukan banyak sekali warga Indonesia di sana yang bekerja sebagai tenaga kerja asing atau tenaga kerja Indonesia. Nah precious people, ini juga merupakan salah satu plot twist yang Rahman temukan ketika berada di sana. Rahman memang sering mendengar bahwa banyak warga negara Indonesia yang pergi untuk bekerja ke Malaysia. Tapi di dalam pikiran Rahman adalah bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di sana itu adalah bekerja di wilayah-wilayah pedalaman atau di perkebunan sawit dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak hanya sebatas itu ternyata precious people, ternyata banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja di pusat-pusat kota yang ada di Malaysia seperti di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya. Nah ketika Rahman berada di sana, banyak sekali kedai-kedai makanan yang Rahman kunjungi ternyata berisikan orang-orang Indonesia yang banyak berasal dari Medan, Sumatera Utara. Ketika Rahman duduk bersama teman-teman di sana, justru waiters atau para pekerjanya yang menyapa kami di luar dan bertanya, Oh ternyata Bang adalah orang dari Indonesia ya Bang? Jadi kita akhirnya membangun sebuah percakapan dan diskusi bahwa ternyata banyak sekali orang-orang Indonesia khususnya dari Medan yang bekerja di sana loh precious people. Oke precious people itu dia 5 culture shock yang Rahman rasakan ketika Rahman berada di Malaysia. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan video di channel Youtube ini. Rahman juga mengucapkan terima kasih banyak untuk semua subscriber baik dari Indonesia ataupun baik dari Malaysia. Rahman juga yang mendisclaimer bahwa channel Youtube ini Rahman dirikan hanya untuk berbagi cerita serta bertukar budaya antara kedua negara yang saling bersahabat ini. Semoga hubungan dari teman-teman yang ada di Indonesia dan juga Malaysia tetap baik-baik saja precious people. Dan Rahman berharap teman-teman dari Malaysia juga bisa memaklumi apabila ada kesalahan dari Rahman pribadi dalam pengucapan ketika membuat video ini. Jika ada ide-ide menarik dari teman-teman Indonesia maupun Malaysia untuk channel Youtube ini silahkan memberikan komen di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Mungkin itu saja dari Rahman terima kasih precious people sampai jumpa puan dan tuan di video selanjutnya. Bye bye. Alright guys udah selesai videonya dan itulah tadi 5 hal unik di Malaysia. Yang pertama itu masalah kalau yang menurut saya ya yang unik sekali itu masalah di universitasnya itu rektornya. Jadi rektor itu kalau di Indonesia kan paling tinggi ternyata di sana dipegang oleh Sultan seperti itu guys ya. Wow bagus sih guys ya. Dan selanjutnya juga tentang apa namanya itu burung gaga. Terus habis itu tentang orang Indonesia yang ada di sana juga. Dan yang pertama tadi guys masalah buah guys ya masalah buah itu ternyata di sana itu murah-murah ya guys ya. Gila sih padahal buah itu kan sumber apa namanya makanan sehat seperti itu ya guys ya. Kalau mahal kayak di sini itu kayak kita mau beli itu kayak eman-eman gitu. Tapi ya namanya juga kesehatan ya kita beli gitu. Tapi kalau di sana lebih murah itu kita akan senang untuk senantiasa membeli buahnya itu guys ya. Oke terbaik terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like share, like subscribe kepada Rahman Wise guys ya. Support terus channelnya sampai 1000 subscriber 2000 sampai dia berkembang pesat guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax